Nggak bisa dipungkirin memang mobil yang satu ini merupakan mobil kebanggaan keluarga Indonesia. Gimana nggak? Ada orang yang bilang kalau belum punya Innova berarti belum sayang keluarga. Dan terbukti lagi mobil ini dari generasi awal masuk ke Indonesia sampai ke Reborn, sampai Zenix itu sukses terus. Dan nggak pernah ada yang bisa gantiin posisinya. Nah tapi tau nggak kalau Toyota pernah mengeluarkan edisi Innova yang bisa disebut gagal. Sebenarnya Innova tersebut menjanjikan rasa berkendara yang lebih asik pada masanya. Tapi karena punya minus poin yang kurang disenangin masyarakat, mobil itu cuma bertahan 2 tahun setelah diluncurkan. Nah yang tau pasti anak mobil banget nih. Coba dong berikan tebakan kalian di kolom komentar.